Keterikatan, itu dalam keterikatan merokok, bahkan juga keterikatan dalam minuman keras, dan juga pernah keterikatan dalam hal narkoba juga Kali ini saya bersama Bro Willy Sinaga ya, berarti kalau ada Bursa Sinaga nggak bisa mendekati ya Ya ini Bro Willy ini sudah sangat lama di booking ya, udah bertahun-tahun kayaknya seperti idola kayaknya Indola para wanita Ya Bro Willy ini salah satu anak muda yang percaya bahwa anak-anak muda yang suka berjalan bersama Tuhan, pasti Tuhan akan tolong Ya, karena walaupun secara kasamata kita dulu melihat hasil dari bagaimana kita setiap mengikuti Tuhan satu tahun, dua tahun, tiga tahun, belum kelihatan nampak Tapi kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik Oke, bagaimana menurut Bro Willy, anak-anak muda yang yakin bahwa dia harus berjalan bersama Tuhan? Kalau salam dari saya, kalau salam dari saya selalu tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita Mungkin di masa-masa muda kita gitu ya kan, pada waktu mengalami suatu permasalahan Atau mengalami suatu problema dalam hidup kita atau dalam keluarga kita Kita gampang gitu mengambil suatu jalan Itu jalan yang menurut kita baik Bahkan sehingga kita pergi meninggalkan jalannya Tuhan Amen Jadi disitu kita belajar gitu Belajar tetap selalu berharap kepada Yang Maha Kuasa Kepada Tuhan Yesus ya? Iya, kepada Tuhan Yesus Dan juga di dalam, selagi kita masih muda Ya, apa salahnya kita berikan sepenuhnya hidup kita Kepada Tuhan? Berserah kepada Tuhan kita Jadi, mungkin di masa-masa muda kita ini Seperti saya, ya kan? Kita gampang gitu, pada waktu ada masalah menyerah Atau segala macam hal apapun Ya, saya ingatkan gitu Ada Tuhan kita Amen Yang selalu bersalah Yang selalu ada dalam hidup saya Dan juga yang dalam hidup saudara juga Ya, itulah saran dari saya gitu Apa yang, Bro Willy, yakini bahwa mengikut Tuhan adalah keputusan? Ya, karena depan Tuhan berkata Berbahagialah, ya kan? Saya sangat berbahagia Bahkan juga sebelum saya tidak di dalam Tuhan Ya, saya banyak mengalami suatu keterikatan Itu dalam keterikatan merokok Bahkan juga keterikatan dalam Oh, pernah merokok ya? Iya, saya pernah merokok Bahkan juga keterikatan dalam minuman keras Oh, minuman keras juga, Banda Bu? Dan juga pernah keterikatan dalam hal narkoba juga Narkoba juga pernah? Pernah Tapi, pada waktu itu saya ingin bebas Saya ingin bebas, tapi saya tidak tahu kemana jalannya gitu Saya tidak tahu bagaimana caranya Ya kan? Bahkan juga saya tidak tahu bagaimana Oh, supaya bebas dari keterikatan-keterikatan ini Lepas dari saya Iya, supaya lepas dari keterikatan ini Saya tidak tahu Ya kan? Dan puji Tuhan sampai sekarang juga Saya lepas karena Tuhan juga Ya kan? Yang memberikan saya kemampuan Yang memberikan saya kekuatan Supaya saya lepas dari segala hal Amin, amin Dan juga sampai sekarang Saya tidak pernah merokok Dan juga saya tidak pernah minuman-minuman keras Dan juga saya berharap Amin Selama saya masih hidup Saya akan jaga tubuh saya Selagi saya bisa gitu Supaya tubuh saya tidak Terkena dalam hal-hal itu Yang seperti merokok Ataupun minuman-minuman keras Yang seperti tadi lah Berarti setelah berjumpa dengan Tuhan Tidak lagi minum Tidak lagi merokok Ataupun narkoba Iya Dan itu Bisa lepas Karena Pertolongan Tuhan Karena pertolongan Tuhan Bukan karena kekuatan sendiri Bukan Berarti Teman-teman yang ada di luar sana Yang masih terikat Tidak bisa dia sendiri Melepaskannya itu Berarti dia harus Mengikut Tuhan Bahkan juga disertai dengan doa Berarti dia perlu komunitas ya Di mana ada komunitas yang bisa membimbing dia Iya Lepas dari Semua hal-hal itu Iya Berapa lama dulu bro Terikat dengan situasi seperti itu Iya Kalau Keterikatannya Mulai dari SD lah gitu SD? SD sudah mulai merokok? Wow SD kelas 6 SD lah Saya mulai Sebagian juga sampai tambah sekolah pun Kira-kira Setelah 2 atau 3 tahun tambah sekolah itu Saya masih merokok gitu Setelah CSMA? Iya Masih merokok juga? Masih merokok Dan Pada akhirnya saya Saya Dan Pada akhirnya ada kawan gitu ya kan Yang membuat saya bebas sini Ada kawan satu pelayanan gitu Oh anak Tuhan ya? Iya Anak Tuhan juga Satu anak Tuhan Yang membawa saya ke gereja Ya Dibawa ke gereja inilah Gereja Yang mengajak Di gereja Di gereja Di gereja GKI gitu ya kan Bisa kemenangan iman Jadi Memang sebelum saya Ke gereja GKI Dalam hati saya Saya ingin berhenti gitu Saya ingin berhenti Sudah ada kian niat tersebut Sudah ada kian niat gitu ya kan Jadi Saya dibawa ke gereja Dan pertama kali saya Masuk ke gereja itu Saya bingung Kok Ada gitu Orang-orang yang Mengangkat tangan Kok ada orang-orang yang Asing gitu bahasanya Ya kan Jadi Saya heran Pertama kali saya beribadah disitu Jadi Saya buat satu keputusan Saya buat satu keputusan Bahwasannya Saya tidak akan Masuk lagi ke kehidupan saya Yang lama Yang lama itu Ya kan Jadi Jadi Pertama kali saya Dibawa ke depan Waktu Altarkol ya bang Ya Selalu itu ya Kalau ada jiwa baru Pasti diajak ke depan Ya Jadi Pertama kali Kenapa Saya Diajak ke depan Ya kan Jadi saya Saya Pertanya kepada Oh Pelayan-pelayan yang ada di gereja itu Kenapa bang saya Saya disuruh ke depan Ya Supaya didoakan Supaya Yang Keterikatanmu Keterikatanmu itu Supaya bebas Katanya sama aku Oh ya udahlah Gak apa-apa Dan Puji Tuhan Besoknya Pada waktu saya Ingin berhenti merokok Pada waktu itu Besoknya Langsung Berhenti gitu pak Langsung berhenti total ya Berhenti Karena Pada waktu saya Ingin berhenti merokok Dalam hati saya Berkata Dalam nama Yesus Saya selalu mengucapkan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Saya berhenti merokok Dan pada waktu saya Ketika Melihat ada orang yang Berokok gitu pak ya Saya selalu berkata Dalam nama Yesus Saya berhenti merokok Dalam nama Yesus Jangan kembali lagi Jangan kembali Iya gitu Jadi Pada waktu nanti Kembali makin parah nanti pak gitu Betul 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 Karena Betul betul Dan itu kan ada kerman Tuhan gitu Betul betul Jika kita berbalik Maka kehidupan kita akan semakin buruk Betul betul Semakin hancur gitu Betul betul Jadi Saya sarankan Kepada seluruh Anak-anak muda Yang Melayani Tuhan Tetap semangat Semangat Tetap berjuang gitu Berjuang Karena berjuang adalah keharusan Amin Itu pak Dalam berjuang juga Jangan pernah Terlampau kaku Kaku disini artinya Jangan terlalu melihat Gerejanya itu Bagaimana situasinya Pendetanya itu bagaimana situasinya Tapi Lihat Bagaimana Tuhan Bekerja atas hidup kita Lihat Tuhan aja Dan juga Jangan lihat keburukan-keburukan dari gereja itu Betul Dan juga Keburukan-keburukan dari Seorang pelayan Ya kan Karena Gimana Menurut Bro Rili Ya Kalau gereja itu kan Hanya gedung Ya Yang Tuhan percayakan orang beribadah Kalaupun gereja itu setelahnya Hangus Terbakar Ataupun robo Kan Tuhan berkata gereja yang sejahtera adalah hidup kita Ya Karena tubuh kita adalah baik suci Ya Baiknya Tuhan Rencana Tuhan Makanya Apapun Tantangan yang kita hadapi Terus maju Terus maju Ya Ya Tetap maju Nah Karena mengikuti Tuhan kita bukan melihat manusia Tapi kita melihat Tuhan Ya Karena kalau kita melihat manusia kita bisa kecewa Ya kan Bro Makanya Bahkan juga kecewa Bahkan juga sakit hati bisa Betul sakit hati Makanya kalau kita mengikuti Tuhan Percaya bahwa Ingat satu hal Kita mengikuti Tuhan adalah Kita adalah panggilan Tuhan Kalau kita mengingat kalau kita adalah panggilan Tuhan Kita akan Suka akan prosesnya Kita akan setia sampai akhir Karena kita tahu bahwa Dunia ini bukan mulut kita Bahkan Semua yang ada di dunia ini Hanyalah sebuah proses Untuk kita bisa sampai pada rencana Tuhan Jadi kalau kita gagal di proses di dunia ini Bagaimana kita bisa sampai rencana Tuhan Gagal itu dimana letaknya Letaknya adalah Ketika kita Mengambil keputusan Kalau kita Ah banyak masalah Aku mundur aja mengikut Tuhan Orang mengikut Tuhan aja kok seperti ini Ngapain aku juga Harus sungguh-sungguh Tidak Karena Bagaimana bro Willi Orang mengikut Tuhan Masing-masing kepada Tuhan Ya Karena Kita ini kan juga Misalkan lah Kita dipanggil Tuhan Bukan Bukan dua orang gitu Yang dipanggil Tuhan ya kan Hanya satu orang Masing-masing Masing-masing gitu ya kan Tak satu orang Jadi Jadi Kita pun Yang Sebagai anak-anak Tuhan gitu Ya harus Masing-masing gitu Menanggungnya gitu Betul Ya kan Tapi kalau misalkan Saling mengayomi Bisa saja gitu Pak Betul Ya kan Itu dia Terdengarnya bro Willi kemarin Begitu yang ikut Tuhan langsung ngambil sekolah Hamba Tuhan ya Bukan Bukan Ya saya Sebelum saya melangkah untuk Mengambil sekolah Alkitab Saya berdoa dulu gitu Pak Berdoa dulu Makan juga saya berpuasa Saya Saya orangnya Pak Gitu Pak Saya tidak Ikut-ikut Tidak mau ikut-ikutan Iya 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 Dan saya tidak mau gitu Cari-cari muka gitu Pak Iya 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 Dan sebelum saya melangkah untuk Sekolah Alkitabis Saya berdoa Saya Dan juga saya Saya katakan sama Tuhan Tuhan apakah saya layak Masuk sekolah Alkitab Ya kan Dan disitu saya Berdoa terus Berdoa dan juga saya Berpuasa Ya kan Beberapa hari yang lalu itu Saya berdoa Dan juga pada akhirnya Saya masuk sekolah Alkitab gitu Puji Tuhan Itu pun Saya masuk dalam sekolah Alkitab itu Masih perjuangan itu Pak Iya Masih perjuangan Karena Hanya saya gitu Pak Yang Yang berjuang gitu Iya Yang masih selamat gitu Yang mengambil keputusan Menikuti Tuhan yang sungguh-sungguh Yang masih selamat lah gitu Pak Iya Jadi Hanya saya yang berjuang Bahkan juga jika ada gitu Support dari keluarga Sangat enak ya Dari keluarga pun Dari family pun Otomatis Kita ini semakin maju gitu Semakin bergairah Semakin semangat ya kan Jadi Ini berjuangnya sih ini Saya berjuang gitu Pak Jadi Puji nama Tuhan ya kan Sampai sekarang Saya masih berjuang juga Amen Ya kan Dan tidak Dan tidak ada gitu Pikiran-pikiran buruk Untuk pergi Untuk melangkah sendiri gitu Untuk berbalik dari gereja Tidak gitu Rasa saya Saya juga dari nol saya Di gereja ini Diajari gitu Diajari dalam Doa Menyembah gitu ya kan Dan sampai sekarang pun Masih ditetak di gereja Kemenangan iman gitu Amen Amen Dan saya juga percaya bahwa Apa yang ditaruh Tuhan Bagi saudara Wili Bro Wili Ditaruh Tuhan Ada keselamatan Ada dama sejahtera Ada pelepasan Ada kemulihan Itu juga saya percaya bahwa Tidak berhenti Di saudara Bro Wili juga Tapi saya percaya Lewat Bro Wili selamat Ya diselamatkan Tuhan Artinya mengikut Tuhan Dipulihkan Tuhan Itu akan menjadi juga Rencana Tuhan Bagi banyak orang Amin Mungkin nanti orang-orang Di sekitar Bro Wili Akan merasakan juga Hal demikian Karena kenapa Nama Tuhan berkata Satu orang selamat Satu orang selamatkan Tuhan Dan perempuan Tuhan juga berkata Ya orang-orang yang Diselamatkan Tuhan Orang-orang yang Ini juga Akan merasakan Bagaimana perbuatan kita Ya Memang Tidak ada manusia yang sempurna Di dalam mengikut Tuhan Pasti ada juga Kekurangannya Kelemahannya Oleh karena ada Kekurangan kelemahan itu Kita bangga Memiliki Tuhan Yesus Sehingga Tuhan Yesus Memberikan kita kekuatan Bukan berarti Karena kita ada Manusia roh Kelemahannya Kita Memastikan diri kita Tidak 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 manusia yang bisa mengikut Tuhan Bukan Dan sok kuat ya Pak Bukan sok kuat bukan Langsung Menyerah Bukan Tapi karena kita lemah Karena kita menyerah kelemah Maka kita Namanya Tuhan Tuhan akan memberikan Satu penolong bagi kita Yang namanya roh kudus Kalau hati tidak terbuka Ya Pak Tapi kalau hati yang tidak terbuka Bagaimana gitu ya Betul Ya kalau hati yang tidak terbuka Ya kita paksa lagi Terbuka hatinya Ya Karena Tuhan menciptakan Sorga itu untuk Untuk kita semua Dan Tuhan juga Mengizinkan ada neraka Bukan untuk kita sebenarnya Bukan Tuhan berupaya kita semua Membuka hati kita Untuk kita bersama-sama Dengan Bapak di sorga Sebenarnya neraka itu Diceptakan pun Untuk Apanya itu Untuk pemberontak-pemberontak Malaikat-malaikat Tuhan Yang ada di sorga sana Seperti Lucifer Yang tangkanya dibuang ke sana Ke neraka Untuk Menghukum mereka Tapi kita Bukan di sana Bukan di sana Seringkali Tuhan sampai menangis Mengentuk hati kita Agar kita datang kepada Tuhan Karena Tuhan Tidak mau kita ada Di tempat ratapan tangis Yang tidak Henti-henti itu Ya Tuhan Tetap menghukum hati kita Coba hati kita datang kepada Tuhan Jangan juga berkata bahwa Aku masih SMP Ngapa yang ikut Tuhan Aku masih SMA Ngapa yang ikut Tuhan Aku masih kuliah Ngapa yang ikut Tuhan Bukan seperti itu Bukan Ketika Waktu Anda Bro SMP hatimu terbuka Tuhan Mari Ketika hati saudara terbuka Waktu SMA Buka Melayani Tuhan Ketika hati saudara masih Kuliah Buka ikut Ataupun sudah tua Di usia 50 tahun Udah terbuka hati yang ikut Tuhan Ikut Tuhan Amin Ya bagaimana bro Saudara William merasakan damai sehat daripada Tuhan Di usia berapa? Ingat? Saya Pas setelah tamat sekolah gitu ya Tamat sekolah berarti usia-usia 20 tahun ya Sembilan 25 lah gitu 25 tahun gitu Jadi Tuhan gak membatasi usia Cara Tuhan Mengajak Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Jangan berkata Setelah mengikuti Tuhan Pasti enak Enggak Prosesnya bro Tuhan bilang Orang yang mengikuti aku Memikul salibku Ya Nanti kalau kita mengikuti salib Bukan salib Tuhan yang kita pikul-pikul Bukan Memikul salib arti disini Nanti Bro saudara-saudara nanti Ketika ikut Tuhan akan banyak tantangan Mungkin banyak ejek-ejekan Mungkin juga banyak-banyak rintangannya Banyak rintangannya Karena kita pun Kita sebagai anak-anak Tuhan ini Mungkin banyak gitu pak Oh Apa gitu Hinaan gitu ya kan Kau gini Kau sosok rohani kali Sosok betul sosok rohani ya Sosok menapik gitu ya kan Sosok pengetah Iya Jadi ngapain Ngapain gini 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 Ya kan Kita juga Kita harus Mempertahankan ini susah pak Betul Karena saya pribadi ya kan Kalau Kalau bukan karena Doa gitu Ataupun Iya lah Mungkin saya berbalik gitu pak Iya Mungkin saya keluar dari Jalan nya Tuhan ini Ya kan Tapi karena Tuhan yang Yang memampukan saya Karena Tuhan yang memberikan suatu kekuatan Ataupun spirit gitu pak Iya Jadi sehingga saya dapat bertahan di sini gitu pak Di titik yang sama gitu Jadi Bahkan juga Pribadi saya gitu ya kan Jikalau tidak ada Jikalau ada gitu Orang tua yang saya Yang memberikan suatu semangat Ataupun support gitu Pasti akan lebih 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 semangat gitu ya pak Ya kan Lebih berhapi-hapi Lebih semangat lagi gitu Nah Misalkan seperti bapak kan Ada Ada orang tua Yang memberikan support Iya semangat Jadi otomatis kan bapak kan semangat 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 gitu ya kan Iya Berkira Bersemangat Bersuka cita Mengikut Tuhan Agar segala pekerjaan-pekerjaan Setan juga Terkalahkan Iya Oke brother Thank you God bless you Tuhan semberkati pelayanannya Semakin menang Ikut Tuhan Amin Kita doakan bro Willy Dikirikan kasih Tuhan Jodoh yang Jodoh yang Yang Sepisi Yang Sepisi Oh iya Kira tadi ya spesifik contohnya Rampunya panjang Yang Sepisi ya Yang Sepisi ya Yang Sepisi suatu saat nanti kan Dapat gitu ya kan Sebagai pemimpin gereja gitu ya kan Dapat kembang gereja gitu ya kan Dapat kembang gereja gitu ya kan Haleluya Berarti PC bro ini luar biasa Mau nanya dapat ibu gembala Ini bapak gembala ya Oke Tuhan semberkati Saya Goman sembermata Saya Willy Sinaga Tuhan semberkati